Unboxing Tarantula pertama saya Jadi dalam video ini, ada sebuah paket yang akan saya buka guys Paket ini berasal dari builder Tarantula asal Depok yang saya beli via Tokopedia dan dikirim menggunakan ekspedisi antar dengan waktu satu hari Kira-kira apakah jenis Tarantulanya? Dan apakah isi paketnya aman? Mari kita lihat guys Yang pertama saya unboxing adalah Tarantula dari jenis Kramostola Pool Crips Wow, ukurannya cukup besar ya guys Untuk ukuran baby Tarantula, ini termasuk besar loh guys Baby Tarantula ini bisa disebut spiderling ya guys Atau kita biasa singkat dengan kata sling Dari ukuran yang saya lihat disini Kemungkinan sling Kramostola Pool Crips ini sudah molting dua kali Oh iya, molting itu maksudnya adalah ganti kulit ya guys Untuk jenis ini orang memang tidak banyak yang suka guys Karena banyak jenis lain yang lebih difavoritkan Jadi bisa disimpulkan kenapa dia agak lebih besar Karena lebih lama di tangan braider itu sendiri Oke kita simpan dulu dia ya guys Padahal Kramostola Pool Crips ini ketika sudah besar juga cantik loh guys Ini contoh gambarnya Semoga dia bisa sampai besar ya disini Nah sekarang menuju ke Tarantula selanjutnya Disini ada tulisannya LP Yang dimaksud LP adalah singkatan dari jenis Tarantula Laciudora Parahibana Untuk jenis ini sering dikatakan sebagai Tarantula nomor 3 terbesar di dunia Tapi katanya sih sudah ada yang mengisar posisinya jadi keempat Tapi tetap saja dia tergolong Tarantula yang besar Karena ukurannya bisa mencapai 25 cm Seperti apa bentuknya? Mari kita lihat Waduh, loh loh loh, kok kecil guys? Becanda ya? Saya gak kaget kok guys? Seperti yang saya bilang tadi tentang Tarantula favorit Jenis Laciudora Parahibana ini Tergolong Tarantula yang laris di pasaran Mungkin dia baru satu kali multing Eh sudah keburu saya adopsi guys Tapi gak apa-apa Yang penting dia masih hidup guys Kalau kalian mau lihat ukuran besarnya Nih saya kasih lihat guys Tuh kan, besar banget ya Dan warnanya yang hitam Membuatnya semakin gagah sih Menurut saya Oh iya Kandang yang saya pakai disini memang sekecil ini saja sudah cukup ya guys Nanti kalau sudah ukuran 3 cm baru kita ganti yang lebih luas Oke kita simpan juga dia dulu Biar dia bisa beristirahat Oke kita menuju Tarantula Yang terakhir kita unboxing hari ini Disini dituliskan dengan nama Albo Apa sih Albo itu? Albo yang dimaksud disini adalah Dari jenis Braci Palma Albo Pilosum Biasanya Bagi mereka yang ingin mulai memelihara Tarantula Akan direkomendasikan oleh para senior Untuk mengadopsi jenis ini Tarantula ini termasuk Tarantula Yang paling baik dari segi sifatnya lol Maksudnya tuh dia bisa dibilang kalem ya guys Karena juga harganya yang sangat terjangkau Jadi siapapun termasuk pemula Tidak ragu untuk membelinya Dan bagaimana sih penampakan Braci Palma Albo Pilosum saat duasa? Nah ini dia guys Gak kalah cantik dengan yang lain kan guys Sebenarnya banyak jenis lain dari Tarantula yang cantik-cantik ini loh guys Seperti ini 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 Dan ini Tetapi Dikarenakan saya Baru memulai memelihara Tarantula Untuk sementara kita adopsi Ketiga jagoan kecil ini dulu ya guys Kalau mereka bisa sampai umur satu bulan Tidak menutup kemungkinan Saya mungkin akan mengadopsi Tarantula dari jenis yang lain ya guys Baiklah Dikarenakan Semuanya sudah saya unboxing Dan semuanya aman Mari kita biarkan mereka beristirahat Dengan nyaman di rumah baru mereka Mungkin esok hari Atau lusah Mereka baru saya kasih makan Karena jadwal makan mereka biasanya satu minggu cukup satu kali guys Dan sampai disini dulu video unboxing Tarantula pertama saya ya guys Sampai jumpa di video lainnya Keep respect each other Salam hormat untuk kalian Dan orang tersayang kalian